Waktu 8 hari untuk berbulan madu bagi Jody dan Ana terasa sangat cepat Namun mereka tetap bersyukur karena sudah banyak tempat yang berhasil mereka kunjungi Termasuk mengunjungi sebuah jembatan di mana mereka bisa memasang gembok cinta di sana Yang bertuliskan nama mereka berdua Joe dan Ana Hari ini mereka sudah harus kembali lagi pulang ke negara asal Karena banyak pekerjaan yang sudah menanti Jody Mereka pulang tentu tidak dengan tangan kosong Ada banyak oleh-oleh yang mereka bawa terutama untuk tuan dan nyonya muda mereka Pesawat mereka tiba di negara asal pada siang hari Begitu sampai mereka langsung pulang ke apartemen terlebih dahulu untuk beristirahat Karena kepala Ana sedikit pusing kelamaan berada di pesawat Masih pusing? Tanya Jody pada Ana yang sudah berbaring di kamar mereka Rasanya nikmat sekali bisa merebahkan diri di kamar sendiri Sedikit, aku ingin tidur dulu sebentar Mudah-mudahan setelah bangun nanti pusingnya berkurang Jawab Ana Jody mengangguk lalu mencium kening istrinya Tidurlah sayang biar aku pijat kepalamu Tidak usah, kau pasti lelah Kau istirahat saja di sini, di sampingku Ana menepuk bantal di sebelahnya Jody ikut berbaring tapi tetap memijat kepala istrinya Tidurlah istirahat yang cukup Nanti malam kita ke rumah tuan muda untuk memberikan ole-ole Kalau kepalamu sudah lebih baik Baiklah Saudara Ana yang sedang menutup matanya Tubuhnya sangat lelah Kepalanya juga terasa pusing Ia butuh istirahat yang panjang Hari ini Tiara kembali mengikuti suaminya ke kantor Tiara sendiri sedang berada di ruang kerja Abimana Sambil menonton film dari laptop suaminya Sementara Abimana sedang meeting bersama staffnya di ruangan lain Sedang asyik menonton Menurutnya tiba-tiba terasa lapar Padahal ia menonton ditemani dengan cemilan Berupa buah-buahan Tapi rasanya masih belum kenyang Tiara melihat jam yang terpasang di dinding ruangan itu Sudah jam 12 lebih Pantas saja kalau dia merasa lapar Suamiku mana ya? Apa dia lupa istrinya sedang menunggu di sini? Tiara menggeleng-gelengkan kepalanya Tuan muda satu itu Kalau sudah bekerja bisa lupa dunia Tiara mematikan laptop Lalu beranjak dari duduknya Dimana ruang meetingnya ya? Aku ganggu ah Tiara pun keluar dari ruangan suaminya Saat berjalan-jalan di sekitar kantor Dia berpapasan dengan salah satu karyawan di sana Selamat siang nyonya Siapa karyawan tersebut? Siang Maaf Apa aku boleh bertanya padamu? Tentu nyonya Silahkan Jawab karyawan itu dengan cepat Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya kemudian Apa kau tahu dimana ruang meeting di sini? Aku ingin menemui suamiku Dia sedang meeting Tapi aku tidak tahu di ruangan mana Jawab Tiara Ruang meeting di sini ada beberapa nyonya Tergantung meeting dengan siapa dulu Ucap karyawan berkacamata itu Sepertinya suamiku meeting dengan manajer di perusahaan ini Kata Tiara sambil mengingat-ingat Saat tadi suaminya pergi berpamitan untuk meeting Oh, kalau begitu Nyonya bisa ke lantai tiga Mau saya antarkan nyonya? Oh, tidak usah Aku sendiri aja Ngomong-ngomong Kalian istirahat makan siangnya jam berapa? Tiara melihat jam di tangannya Sudah jam 12 lewat 15 menit Tapi kenapa? Karyawan itu dan suaminya Belum istirahat makan siang juga Seharusnya jam 12 nyonya Ini saya baru mau ke kantin Jawabnya sambil tersenyum kikuk Oh, baiklah Selamat beristirahat Makan yang banyak Biar kuat saat bekerja Ucap Tiara lalu pergi menuju lift Baik nyonya, terima kasih Karyawan itu terus melihat Tiara dari belakang Sudah cantik Baik, ramah pula Bersyukur Tuhan Abimana menikah dengan nyonya Tiara Kalau sempat menikah dengan kekasih sebelumnya Ih, aku tidak bisa membayangkan betapa anggunya wanita itu Batin karyawan tersebut membandingkan Tiara dengan Karla Tiara kini sudah berada di depan lift menunggu pintu lift itu terbuka Saat pintu lift terbuka Suaminya Abimana sudah muncul dari sana Sayang, kenapa ada di sini? Tanya Abimana begitu keluar dari lift Baru saja aku mau mencarimu Jawab Tiara Ayo masuk kita ke ruanganku dulu Ucap Abimana lalu merangkul bahu istrinya Tiara menganggu Lalu kembali mereka berdua masuk ke dalam ruang kerja Abimana Baru saja masuk Abimana tiba-tiba menggendong istrinya Lalu mendudukannya di atas meja kerjanya Sontak Tiara terkejut dengan minta Sayang, kenapa duduk di sini? Jangan macam-macam ya Ucap Tiara Tidak macam-macam Hanya minta ini Abimana menunjuk pipinya Tiara geleng-geleng kepala Lalu menghadiahkan ciuman di pipi kiri, kanan, lalu kening suaminya Oke, udah Yang ini masih belum Abimana menunjuk bibirnya Nakal Ucap Tiara Tapi ia tetap menuruti keinginan suaminya Sudah kan Apa sekarang istrimu ini boleh minta makan? Aku lapar Tiara memasang wajah memelas sambil mencepikan bibirnya Tiara terlihat sangat mengemaskan sekali Abimana mencium Bibir istrinya Oke, kita makan sekarang Mau makan di mana? Aku mau sup ayam Adanya di mana? Aku tahu di mana Ayo kita pergi Tiara pun menganggut cepat Siang ini Abimana membawa istrinya Ke salah satu restoran Yang biasa dia kunjungi Begitu masuk ke dalam restoran tersebut Manager tersebut Menyebut kedatangan mereka Dengan ramah Abimana sudah menjadi Loyal customer di sana Abimana memesan tempat khusus Yang tidak digabung Dengan pengunjung lainnya Manager restoran itu pun Segera mengarahkan mereka Ke tempat yang diminta Saat tengah berjalan Memasuki tempat tersebut Ada seorang pelayan di sana Yang memperhatikan gerak-geri Mereka secara intens Pelayan wanita itu Sepertinya Sangat mengenali Abimana dan Tiara Sambil mengelap meja Ia terus memperhatikan Kemana mereka berdua akan pergi Espresi wajahnya Menunjukkan Rau tidak suka Tengah sibuk memperhatikan mereka Ada seseorang yang menepuk Bunda wanita itu Anggun Cepat bersihkan mejanya Setelah itu Antarkan makanan Ke meja nomor 5 Wanita itu langsung Mengerjapkan mata Karena sedikit terkejut Lalu dengan cepat Menganggu Ia akan aku lakukan Jawabnya Wanita itu Tak lain adalah Anggun Matan pembantu Yang diusir dari Kediaman keluarga William Cih Dunia ini sangat sempit ya Sekarang kita bertemu lagi Kau terlihat bahagia sekali Tiara Tapi ingat Akan tiba masanya nanti Aku membalas rasa sakit Hatiku padamu Gara-gara kau Aku jadi diusir Keluar dari rumah Tuhan Abimana Aku tidak akan tinggal diam Aku akan membalasmu Lumpat Anggun dalam hati Ia pun kembali Melanjutkan pekerjaannya Sambil terus memantau Dimana Abimana dan Tiara Duduk di restoran itu Saat manajer Restoran Kedapur Untuk memberitahu Chef disana Apa saja yang dipesan oleh Abimana dan Tiara Anggun pun tersenyum Dalam hati Ia akan memberi salam pertemuan Pertemuan kecil Untuk Tiara Diam-diam Anggun mengambil obat Untuk melancarkan Buang air besar Dan mencampurkan Dalam sup ayam Yang dipesan oleh Tiara Semua ia lakukan Secara rapi Dan tidak ketara Oleh siapapun Karena dia pekerja disana Yang bolak-balik Ke dapur Tentu saja Tidak ada yang curiga Hahaha Selamat menikmati Makananmu Nyonya Tiara Itu baru permulaan Aku akan membalas Hal yang lebih nanti Batin Anggun Saat melihat Makanan Yang dipesan Abimana dan Tiara Diantar menuju Ke meja mereka Hmm Bau supnya Saat menggugah selera Aku tidak sabar Ingin memakannya Seru Tiara Saat menciup Aroma sup ayam Yang menguat Begitu Tutup mangkuknya Dibuka Kau bisa menikmatinya Sepuasmu Malah boleh tambah Lagi jika kau mau Ucap abimana Baiklah Aku akan menghabiskannya Tiara begitu bersemangat Ingin memakan Sup ayam Yang sudah dicampur Obat oleh Anggun Obat tersebut Butuh waktu Satu sampai dua jam Untuk bereaksi Di perut Dengan begitu Tidak akan ada Tidak akan ketahuan Kalau Tiara Merasakan sakit Di perutnya Setelah pulang Dari restoran Nanti Tiara yang tidak Tahu apa-apa Benar-benar Menghabiskan Sup ayam itu Perutnya memang Lapar Dan ingin makan Banyak Melihat Tiara Sangat bersemangat Memakan Sup ayam itu Membuat Abimana Tidak ikut Memakan Sup tersebut Bahkan Mencicipinya Pun tidak Jadi Dia aman Dan tidak Mengalami Sakit perut Setelah selesai Makan siang Mereka kembali Ke kantor Lagi-lagi Tiara harus Menunggu Suaminya Sendiri Karena Bimana Kedatangan Klien penting Yang harus Ditemui Untungnya Ada kamar Khusus Di sebelah Ruang kerja Bimana Yang memiliki Tempat tidur Untuk beristirahat Jadi Tiara Tiara akan Tidur Siang Sambil Menunggu Suaminya Selesai Bekerja Tiara Yang baru Terlelap Sebentar Tiba-tiba Merasa Perutnya Mulas Ia cepat-cepat Bangun Dan langsung Masuk Ke toilet Entah Kenapa Perutnya Sangat Tidak Nyaman Dan Buru-buru Ingin Buang Air Besar Tiara Berada Di toilet Cukup Lama Rasanya Semua Makan Yang ia Makan Langsung Terbuang Habis Begitu Saja Setelah Selesai Ia menarik Nafas Lega Selanjutnya Ia keluar Lalu Banyak Minum Air Putih Perutnya Masih Belum Nyaman Jadi Tiara Memutuskan Untuk Duduk Dulu Di Tepi Ranjang Selang Beberapa Menit Kemudian Perutnya Terasa Mulas Lagi Sakit Perutnya Seperti Tidak Bisa Ditahan Ia Cepat-cepat Masuk Lagi Ke Toilet Dan Kembali Buang Air Besar Isi Perutnya Benar-benar Terkuras Habis Kejadian Itu Berlangsung Beberapa Kali Sampai Akhirnya Tiara Merasa Lemas Tubuhnya Sudah Berkeringat Dingin Dan Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dikeluarkan Oleh Perutnya Wajahnya Bahkan Sampai Pucat Entah Sudah Berapa Lama Dia Bolak Balik Masuk Keluar Toilet Kenapa Perutku Sakit Sekali Apaku Kebanyakan Makan Perutku Terasa Melilit Ringis Tiara Sambil Memegang Perutnya Kuat-kuat Ia Bahkan Tidak Mampu Lagi Berjalan Ke Atas Tempat Tidur Ia Duduk Berikut Di Depan Pintu Toilet Sambil Gemetar Menahan Sakit Ia Butuh Abimana Saat Ini Sayang Abimana Yang Baru Selesai Bertemu Kliennya Masuk Keruangan Istirahat Berniat Untuk Menemani Istrinya Di Tidur Ternyata Ia Malah Dikejutkan Dengan Istrinya Yang Terduduk Lemas Di Depan Pintu Toilet Tiara Abimana Langsung Berlari Menghampiri Istrinya Yang Sedang Pucat Kening Tiara Tampak Basah Karena Keringat Abimana Tentu Sangat Panik Sayang Kok Kenapa Sayang Ada Apa Dengan Tanya Abimana Cemas Sambil Membawa Tiara Kepangkuannya Sayang Perutku Sakit Sekali Aku Tidak Kuat Aku Sudah Berkali Keluar Masuk Toilet Perutku Sakit Jawab Tiara Dengan Suara Yang Sudah Bergetar Karena Tidak Sanggup Menahan Sakit Dengan Cepat Abimana Segera Menggendong Istrinya Kita Ke Rumah Sakit Sekarang Abimana Dengan Sigap Menggendong Istrinya Yang Tampak Sudah Sangat Lemas Wajah Tiara Sudah Pucat Bulir Bulir Kering Terus Membasahi Keningnya Melihat Pemilik Perusahaan Menggendong Istrinya Dengan Terburu Buru Para Karyawan Yang Melihat Mereka Tentu Penasaran Dan Bertanya Tanya Apa Penyebabnya Apalagi Saat Dilatai Dasar Abimana Langsung Berteriak Dengan Panik Agar Supir Segera Menyiapkan Mobil Untuk Membawa Mereka Pergi Ke Rumah Sakit Secepatnya Begitu Mobil Datang Abimana Langsung Membawa Tiara Masuk Ke Dalam Mobil Lentar Kami Ke Rumah Sakit Sekarang Tita Abimana Baik Tuan Mobil Pun Segera Melaju Menuju Ke Rumah Sakit Sementara Itu Karyawan Yang Ada Di Perusahaan Masih Saling Membicarakan Abimana Dan Tiara Ada Apa Ini Ramai Ramai Apa Kalian Tidak Ada Pekerjaan Tugur Salah Satu Manager Di Sana Saat Bahkan Bos Mereka Maaf Tuan Tadi Kami Melihat Tuan Abimana Menggendong Istrinya Buru-buru Keluar Jadi Kami Penasaran Ada Apa Job Salah Seorang Karyawan Barusan Kenapa Tuan Abimana Menggendong Istrinya Tanya Manager Itu Yang Ikut Penasaran Saya Kurang Tahu Tuan Sepertinya Nyonya Tiara Sakit Tadi Wajahnya Sangat Pucat Manager Tersebut Tampak Mengagukan Kepalanya Ya Sudah Sebaiknya Kalian Kembali Bekerja Sebelum Ada Yang Menegur Kalian Lagi Baik Tuan Para Karyawan Pun Kembali Ketempat Mereka Masing-masing Begitu Juga Dengan Manager Itu Di Dalam Ruangannya Ia Tampak Menelpon Seseorang Melalui Handphone Halo Nona Saya Ada Ke Habar Untuk Nona Apa Itu Tanya Seseorang Yang Dihubunginya Barusan Tuan Abimana Membawa Nyonya Tiara Ke Rumah Sakit Dengan Terburu-buru Menurut Karyawan Yang Melihatnya Nyonya Tiara Digendong Oleh Tuan Abimana Nyonya Tiara Sepertinya Mendadak Sakit Sakit Apa Kau Tahu Dia Sakit Apa Saya Tidak Tahu Soal Itu Nona Baiklah Terima Kasih Informasinya Aku Akan Segera Menceritahu Soal Itu Ucap Wanita Di Seberang Telepon Yang Tak Lain Adalah Karla Setelah Mematikan Panggilan Tersebut Ia Pun Segera Berpamitan Pada Sang Ayah Untuk Pergi Ke Suatu Tempat Saat Ini Ia Baru Saja Selesai Meeting Dengan Sang Ayah Di Perusahaan Mereka Apa Kau Masih Mengurusi Soal Mantan Tanya Ayah Karla Aku Hanya Pergi Sebentar Setelah Itu Aku Akan Kembali Lagi Ke Kantor Apakah Masih Belum Belajar Juga Dari Pengalaman Kau Taukan Bagaimana Nasib Edward Sekarang Kau Mau Bernasib Sama Dengannya Ayah Karla Mulai Bersikap Tegas Kepada Anaknya Beliau Melanjutkan Lupakanlah Abimana Kalian Tidak Berjodoh Jalani Hidup Kalian Masing Masing Kita Sudah Banyak Rugi Karena Abimana Memutuskan Hubungan Kerja Sepihak Perusahaan Kita Baru Saja Membangkit Kembali Jangan Buat Hal Yang Bukan Bukan Sehingga Merugikan Banyak Orang Bagaimanapun Juga Seorang Ayah Pasti Ingin Yang Terbaikan Untuk Anaknya Tapi Karla Bukannya Menurut Malah Memasang Wajah Tidak Suka Ia Sangat Keras Kepala Dan Tidak Suka Dinasihati Oleh Ayah Aku Tidak Akan Merugikan Ayah Kau Tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Dari Rasa Iri Dengki Di Hatimu Lupakan Masalah Lumu Di Luar Sana Masih Banyak Pria Yang Baik Ucap Sang Ayah Tapi Abimana Adalah Yang Terbaik Aku Masih Menginginkannya Kalau Bukan Karena Hasutan Edward Mungkin Saat Ini Aku Yang Berada Di Posisi Tiara Bukan Wanita Itu Sang Karla Ayah Karla Menggeleng-gelengkan Kepalanya Melihat Tingkah Putri Semata Wayangnya Tabiat Buruknya Dari Dulu Tetap Tidak Mau Berubah Terserah Kau Saja Silahkan Lakukan Apapun Yang Kau Mau Tapi Ingat Jika Kau Membuat Masalah Besar Maka Ayah Akan Bersikap Tegas Terhadap mu Kata Sang Ayah Memberikan Ultimatum Karla Pun Berdiri Dari Duduknya Aku Tahu Apa Yang Harus Aku Lakukan Aku Tidak Akan Merugikan Orang Lain Jadi Ayah Tidak Perlu Khawatir Jawabnya Lalu Pergi Meninggalkan Ruangan Itu Begitu Saja Sementara Itu Tiara Yang Baru Saja Sampai Di Rumah Sakit Langsung Dibawa Ke Ruangan UGD Unit Gawat Darurat Disana Ia Langsung Diperiksa Oleh Dokter Abimana Sendiri Terus Setia Mendampingi Tuan Istri Tuan Akan Kami Pasangkan Infus Takutnya Beliau Dehidrasi Karena Kehilangan Banyak Cairan Apalagi Kondisinya Sudah Lemas Sementara Itu Saya Juga Akan Memberikan Obat Agar Buang Airnya Segera Berhenti Ucap Dokter Wanita Itu Kepada Abimana Lakukan Dokter Lakukan Yang Terbaik Untuk Istriku Jawab Abimana Dengan Cepat Baik Tuan Dokter Pun Memberikan Penanganan Pada Tiara Yang Sudah Terbaring Lemas Abimana Terus Menguatkan Tiara Agar Tetap Bersabar Menahan Rasa Mengulas Di Perutnya Ia Tampak Mengelus Kening Istrinya Sabar Ya Sayang Tahan Sedikit Kau Wanita Yang Sangat Kuat Setelah Ini Kau Pasti Akan Segera Sembuh Ucap Abimana Lalu Mengecup Kening Istrinya Tiara Tidak Kuat Menjawab Apa Apa Ia Sebelum Ini Nyonya Ada Meminum Obat Untuk Melancarkan Buang Air Besar Tanya Dokter Tiara Menggelengkan Kepalanya Kalau Makan Sesuatu Yang Nyonya Tidak Boleh Makan Atau Mungkin Makan Sesuatu Yang Sangat Pedas Atau Asam Tanya Dokter Lagi Tiara Kembali Menggelengkan Kepalanya Kening Dokter Tampak Berkerut Kami Tadi Hanya Makan Siang Biasa Dokter Tidak Abimana Kalau Dilihat Dari Gejala Yang Dialami Nyonya Nyonya Seperti Orang Yang Baru Saja Mengkonsumsi Obat Pelancar Buang Air Besar Tuhan Atau Bisa Jadi Nyonya Baru Saja Mengkonsumsi Sesuatu Yang Sangat Pedas Hingga Membuat Nyonya Mulas Jelas Dokter Tersebut Abimana Terdiam Sejenak Memikirkan Sesuatu Terakhir Kali Dia Makan Di Restoran Bersama Istrinya Tapi Dia Juga Sama Sama Makan Di Tempat Yang Sama Lalu Kenapa Tiara Bisa Sakit Perut Dan Dirinya Tidak Ada Yang Janggal Disini Setelah Memasangkan Selang Infus Dan Menyuntikkan Obat Pada Tiara Dokter Kembali Memeriksa Perut Sekali Lagi Maaf Tuhan Nyonya Apa Nyonya Dalam Kondisi Hamil Tanya Dokter Tiba Tiba Yang Membuat Abimana Dan Tiara Terkejut Maksud Dokter Istri Saya Hamil Abimana Malah Balik Bertanya Justru Saya Bertanya Untuk Memastikan Tuhan Jawab Sang Dokter Dengan Keadaan Lemas Tiara Menjawab Saya Tidak Tahu Dokter Saya Belum Pernah Memeriksakannya Apa Menurut Dokter Saya Hamil Tiara Mendadak Deg-degan Perkiraan Saya Seperti Itu Tapi Saya Belum Bisa Memastikan Saya Memanggilkan Dokter Kandungan Untuk Memeriksa Nyonya Terlebih Dulu Soalnya Saya Tidak Bisa Memberikan Sembarangan Resep Obat Nanti Jika Memang Nyonya Sedang Hamil Jelas Sang Dokter Abimana Dan Tiara Saling Pandang Dengan Wajah Yang Saling Terkejut Satu Sama Lain Pasalnya Mereka Sama Sekali Tidak Menyangka Bahwa Tiara Akan Hamil Secepat Ini Lagipula Juga Menunjukkan Tanda Kehamilan Hanya Saja Akhir 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 Ini Ia Sering Merasa Lelah Dan Mudah Lapar Begitu Dokter Yang Memeriksa Mereka Tadi Pergi Tiara Langsung Menggenggam Tangan Suaminya Ia Tiba Tiba Merasa Sedih Hingga Mengeluarkan Air Mata Sayang Kalau Aku Hamil Bagaimana Keadaan Anak Kita Apa Dia Baik Baik Saja Aku Akan Merasa Bersalah Sampai Tidak Menyadari Anak Kita Sudah Ada Disini Isak Tiara Sambil Mengusap Perutnya Hatinya Mendadak Pilu Sekali Sayang Tenang Dulu Ya Abimana Menyekai Mata Istrinya Lalu Mengecup Kedua Mata Tiara Secara Bergantian Sabar Sayang Kita Tunggu Dokter Kandungan Memeriksamu Dulu Tenang Aja Semua Akan Baik Baik Aja Jangan Bersedih Kita Belum Taukan Apa Hasilnya Buju Abimana Dengan Lembut Ia Terus Menguatkan Istrinya Meski Dalam Hatinya Ia Sendiripun Cukup Degdegan Kalau Seandainya Tiara Memang Hamil Dan Terjadi Sesuatu Pada Janin Bersambung